Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat uang belajar? Semoga sehat selalu Kurma merupakan salah satu makanan yang sangat digemari oleh Rasulullah ketika berbuka puasa Beliau biasanya akan berbuka dengan menggunakan kurma basah Jika tidak menemukan kurma basah, beliau akan menggunakan kurma kering Jika tidak ada, maka biasanya Rasulullah berbuka dengan menggunakan air putih Lalu kemudian beliau sholat Pertanyaan menariknya, kenapa sih Rasulullah sangat menyukai kurma sebagai menu utama untuk berbuka puasa? Bagaimana pula kajian secara ilmiah tentang kebiasaan Rasulullah berbuka puasa dengan menggunakan kurma? Dapatkan semua jawabannya pada video kali ini Karena kami ruang belajar telah menyajikannya secara ringkas berdasarkan pendekatan saintifik untuk Anda semua Jangan sekedar berbuka dengan yang manis Terkadang ketika kita tidak menemukan kurma sebagai menu untuk berbuka Kita akan menggantinya dengan makanan lain yang penting rasanya manis Sebagian besar dari kita menganggap manisnya gula dan manisnya kurma adalah sesuatu yang sama Jadi ketika kita tidak dapat menemukan kurma, kita akan sekedar menggunakan makanan atau minuman yang penting terasa manis British Nutrition Foundation merekomendasikan kepada kita bahwa Makanan terbaik yang dapat kita konsumsi ketika berbuka adalah makanan yang mengandung gula alami Bukan mengandung gula tambahan, rendah lemak, tinggi serat Dan mengandung berbagai jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh Lebih lanjut, British Nutrition Foundation menjelaskan bahwa kurma merupakan salah satu makanan yang tepat untuk menu berbuka puasa Kurma memiliki kandungan serat alami yang sangat baik, rendah lemak, dan memiliki kadar gula alami yang sangat baik British Nutrition Foundation juga merekomendasikan agar kita menghindari makanan yang berlemak tinggi, rendah serat, atau banyak mengandung gula tambahan dan gula rafinasi Lantas, bagaimana jika kita tidak menemukan kurma sebagai menu untuk berbuka puasa? Air putih mungkin jauh lebih baik jika dibandingkan dengan minuman atau makanan yang memiliki pemanis buatan Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam hadis riwayat Abu Dawud Rasulullah SAW berbuka dengan kurma basah sebelum menunaikan sholat Jika tidak ada, beliau berbuka dengan kurma kering Jika kurma basah dan kering tidak ada, Nabi berbuka dengan seteguh air putih Brianna Elliot dalam publikasinya pada majalah Healthline telah merangkum berbagai manfaat kurma yang berhasil ditemukan oleh para peneliti Kurma merupakan buah yang sangat kaya akan kandungan nutrisi Dalam kurma mengandung vitamin B6, zat besi, magnesium, kuper, potasium, protein, serat, dan juga karbohidrat Serta sebagai sumber energi yang baik Kurma juga merupakan buah yang kaya dengan serat Kandungan serat yang ada dalam kurma sangat bermanfaat untuk mengontrol kadar gula dalam darah Serat yang ada di dalam kurma dapat memperlambat proses pencernaan Kondisi tersebut sangat bermanfaat untuk mencegah lonjakan gula darah setelah seseorang makan Hasil penelitian tersebut telah disampaikan oleh tim peneliti dari Department of Human Nutrition Kansas State University pada tahun 2010 yang lalu Kurma merupakan buah yang memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi Brianna Elliot menjelaskan bahwa kurma mengandung berbagai jenis antioksidan yang dapat membantu mencegah berbagai penyakit kronis Seperti penyakit jantung, kanker, Alzheimer, dan diabetes Kurma adalah buah yang sangat bermanfaat untuk nutrisi otak Dalam pemaparannya, Brianna Elliot menjelaskan bahwa kurma memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat bagi pencegahan peradangan pada otak dan mencegah terjadinya flek pada otak Sehingga sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit Alzheimer Di sisi lain, dapat juga dijadikan sebagai salah satu alternatif nutrisi untuk menjaga kesehatan otak manusia Kurma juga sangat bermanfaat untuk kesehatan tulang Brianna Elliot menjelaskan bahwa ada beberapa kandungan mineral yang terdapat dalam kurma yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tulang Misalnya, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium Semua hal tersebut memberikan manfaat yang besar untuk mencegah terjadinya osteoporosis pada tulang Tentunya, urayan yang telah disampaikan tersebut membuat kita semakin mengerti betapa luar biasanya manfaat kurma Yang terpenting lagi, kita semakin yakin senantiasa ada hikmah di balik sunnah Rasulullah mencontohkan untuk berbuka dengan kurma Dan para peneliti telah melakukan pembuktian bahwa kurma adalah sebuah buah yang sangat luar biasa besar manfaatnya Untuk sahabat ruang belajar yang ingin mendapatkan manfaat besar dari kurma Sebagai mana yang telah kami jelaskan tersebut, kami merekomendasikan kurma azwa dari Castle Farm Castle Farm merupakan salah satu merek kurma terbaik yang memiliki pengalaman budidaya kurma Sejak tahun 1970 pada perkebunan kurma yang ada di Madinah Kapasitas produksi Castle Farm sangat baik Didukung oleh 44.000 tanaman kurma yang telah dibudidayakan dengan penuh cinta pada perkebunan terbaik kami di Madinah Al-Munawaroh Dengan pengalaman lebih dari 3 generasi, Castle Farm siap melayani dan menghadirkan produk terbaik untuk memenuhi kebutuhan kurma Anda Castle Farm juga memproduksi kurma azwa organik yang telah tersertifikasi secara internasional Castle Farm menghadirkan kurma dengan kualitas terbaik serta harga yang sangat kompetitif Kenikmatan kurma azwa asli dari Madinah kini dapat Anda nikmati dalam sajian Castle Farm Bagi sahabat ruang belajar yang ingin mendapatkan produk Castle Farm, Anda cukup melakukan pemesanan secara online Anda tinggal duduk dari rumah, lakukan pembayaran dan kami akan mengirimkan langsung ke alamat tujuan Anda Terima kasih telah menyaksikan video ini Sampai ketemu pada video kami berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh